Intro Halo para pembaca setiap VBIS News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program VBIS Weekly Sentimen untuk Index. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melihat bagaimana potensi pergerakan dari dua indeks utama di Asia, yaitu indeks Nikkei di bursa Jepang dan indeks Hang Seng di bursa Hong Kong untuk perdagangan satu minggu ke depan. Kita akan melihat beberapa fundamental yang bersifat positif maupun negatif yang kiranya akan mempengaruhi pergerakan dari kedua indeks tersebut pada minggu ini. Sebelumnya kita akan melihat dulu perkembangan dari fundamental positif yang akan menjadi faktor yang mendorong pergerakan menguat indeks Nikkei dan indeks Hang Seng untuk minggu ini. Yang pertama adalah di mana ekonomi Amerika Serikat kembali menunjukkan peningkatan dari sektor tenaga kerja. Data non-farm payroll di Amerika Serikat yang dirilis hari Jumat malam minggu lalu menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 227 ribu orang. Sementara itu tingkat pengangguran masih bertahan di kisaran paling rendah dalam tiga tahun belakangan, yaitu di level 8,3 persen. Lalu fundamental positif yang kedua adalah masih kuatnya dampak lanjutan harapan suksesnya swap obligasi Yunani. Di mana pada hari Rabu minggu lalu terjadi kenaikan yang cukup signifikan di bursa-bursa saham global karena para investor menyambut baik swap obligasi Yunani yang merupakan salah satu prasyarat agar Yunani dapat terus menerima bantuan dari Uni Eropa dan juga IMF. Sementara itu dari Jepang, data ekonomi Jepang yang berupa pesanan mesin atau machinery order mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada bulan Januari setelah anjlok tajam pada bulan Desember. Kondisi ini merupakan sinyal bahwa para pebisnis Jepang mulai kembali melakukan pengeluaran modal dan merupakan indikasi bahwa sektor manufaktur di Jepang sudah kembali bergeliat. Setelah satu tahun lalu terkena tragedi, tsunami dan juga gempa bumi yang berlanjut kepada krisis nuklir. Akan tetapi kita juga harus mewaspadai fundamental negatif yang berpotensi untuk mendorong melemah indeks-indeks di bursa saham Asia pada perdagangan minggu ini. Yang pertama adalah data ekonomi dari China di mana dilaporkan bahwa defisit perdagangan China mengalami kenaikan dan mencapai level tertinggi dalam 22 tahun belakangan. Hal ini didorong oleh melambatnya ekspor dari China di mana pada bulan Februari lalu ekspor di China hanya mengalami kenaikan sebesar 18,4% Dari harapan terjadi kenaikan sebesar 31,1% Sementara itu para petinggi ECB juga sudah mulai mengeluarkan peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi resesi yang moderat di kawasan Euro. Kondisi ini tentunya akan kembali memberikan sentimen yang negatif kepada para pelaku pasar. Kita akan langsung melihat performa dari indeks Nikkei pada perdagangan hari ini. Indeks berjangka Nikkei pada hari ini sempat mencapai ke level 9.990 poin yang merupakan level paling tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2011 yang lalu. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa indeks Nikkei di bursa Jepang masih berada di dalam tren bulis yang cukup signifikan setelah pada minggu lalu juga membukukan kenaikan mingguan. Jadi kita akan melihat untuk minggu ini kemungkinan indeks Nikkei masih berada di dalam area yang bulis baik secara fundamental maupun secara teknikal. Dan diperkirakan pergerakan bulis dari indeks Nikkei ini masih mampu berlanjut meskipun tentunya sudah mulai disikapi dengan cenderung berhati-hati oleh para pelaku pasar. Kondisi yang agak berbeda, sedikit berbeda terjadi pada perdagangan di bursa Hong Kong yaitu pada indeks Hang Seng. Indeks Hang Seng untuk hari ini dibuka dengan cenderung flat dibandingkan penutupan perdagangan minggu lalu yang merupakan indikasi bahwa indeks Hang Seng sudah mulai mencari celah untuk melakukan koreksi atau konsolidasi. Di sini indeks Hang Seng kemungkinan akan cenderung bergerak ke arah kondisi teknikal yang beris meskipun masih lemah dan kondisi fundamental yang bulisnya juga sudah mulai melambat. Jadi untuk indeks Hang Seng diperkirakan mulai rawan terjadi koreksi untuk perdagangan minggu ini. Baiklah para pembaca setiap VBis News, demikian adalah pemaparan mengenai potensi pergerakan dari indeks Hang Seng dan juga indeks Nikkei untuk minggu ini. Semoga bermanfaat dan happy trading! Terima kasih telah menonton!